musik 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 belum pernah belum pernah paling lihat selintas masih kira-kira kalau gak salah terakhir itu SMP saya terakhir baca koran kemarin musik 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 beginilah suasana pagi di sariqsa agensi agen koran dan majalah yang berada di Paseh kota Tasik Malaya sepi dan hanya ada beberapa loper yang melakukan rutinitas mengambil koran untuk dibagikan kepada para pelanggan suasana ini kontras bila dibanding dengan puluhan tahun silam etalase tempat penyimpanan koran ini pun banyak yang tak bertuhan kosong hanya ada beberapa kotak yang terisi kotak-kotak ini menjadi saksi bisu dari digdayanya bisnis koran di masa lalu kemajuan teknologi komunikasi dan informasi telah membuat keadaan berubah koran bukan lagi satu-satunya sumber informasi yang dicari dan diandalkan banyaknya stasiun televisi swasta dan menjamurnya media masa dalam jaringan atau media online telah merontokkan keperkasaan koran meletusnya gunung galunggung tasik malaya pada tahun 1982 menyuratkan cerita lain bagi Saiful Yamin pemilik sariksa agensi agen koran dan majalah yang berada di Pase kota tasik malaya ini masih ingat bagaimana kesibukan di agen yang saat itu masih dijalankan ayahnya Ahmad Nasuhal berdasarkan cerita dari ayahnya Saiful menuturkan pasca musibah besar itu sariksa agensi diserbu pembeli masyarakat ingin tahu perkembangan informasi tentang yang meletusnya gunung galunggung saat itu media televisi dan radio masih terbatas koran pilihannya media cetak jadi primadona oplah meningkat kenangan manis tentang masa jaya koran yang masih membekas di benak Saiful adalah saat pengumuman masuk pergeruan tinggi negeri pagi-pagi sudah banyak pembeli yang berkumpul di sariksa agensi koran belum datang calon pembeli sudah antri karena ingin tahu mereka sudah dari subuh mengumpul disini walaupun koran belum datang mereka tetap di tempat disini di agen berbonong-bonong menunggu gitu kedatangan koran gitu datang langsung mereka beli walaupun harganya dinaikkan sama si pedagang itu gitu kan berapapun mereka jual si koran itu dibeli sama si calon mahasiswa yang ikut seleksi itu lain pekan baru lain padang lain dulu lain sekarang bisnis koran tak lagi menjanjikan oplah kian merosot sejak satu dekade kebelakang malah banyak diantaranya yang gulung tikar lipat koran Saipul mengaku omset sariksa agensi mulai terasa menurun sejak 2005 dari tahun ke tahun koplah menurun apa sebab? apalagi kalau bukan lantaran menjamurnya media-media masa dalam jaringan atau online kalau dulu setoran itu penerimaan bisa 5 juta 2 juta paling ini juga 1 juta kalau sekarang 200 300 setoran dari pengecer itu kan belum bukan apa belum termasuk yang pelanggan kalau pelanggan itu sudah ada pasti sekitar perbulannya sudah ada kalau untuk pengecer menurun drastis sekali itu kan pengakuan pengakuan Saipul Yamin ini diamini dan dirasakan pula oleh Nana Sumarna penjual koran yang sudah melakoni usahanya sejak 1964 atau sudah 56 tahun bukan waktu yang sebentar tentunya ia menjadi saksi hidup dari naik dan turunnya usaha koran di masa kejayaan koran Nana mengaku dalam satu jam bisa menjual hingga 500 eksemplar koran hitungannya jam bukan hari apalagi di masa-masa penting seperti sedang berlangsungnya pemilihan umum Alhamdulillah bisa gak bangun rumah ini gak bangun rumah ini untuk itu kita kesininya agak sepi-sepi kita habis kompanye terus ada kegiatan apa testing perguruan tinggi itu laku rumah sampai datang ke rumah beli pagi-pagi jam lima lah sekarang kalau ada kompanye sepi terus waktu ada pembukaan testing sepi gak ada yang beli untuk menambah berkurangnya pendapatan lantaran penjualan koran menurun Nana menyiasatinya dengan menjual rokok dan beragam minuman persis dekat lapak korannya itu pun penghasilannya tidak sebagus saat koran berada dalam masa kejayaannya kini dalam sehari Nana hanya bisa menjual koran 50 eksemplar keuntungan yang didapat kisaran 25.000 rupiah itu pun bila semua koran yang ada di lapaknya habis bila tidak habis ia harus gigit jari namun rasa syukur Nana tak pernah luntur karena hasil dari menjual koran ia bisa menyekolahkan 7 anaknya tiga diantaranya menjadi sarjana dan ada yang menjadi dosen tapi Alhamdulillah waktu dulu itu bisa menyekolahkan menyekolahkan anak sampai 7 7 perempuan 3 laki-laki 4 yang menjadi sarjana tiga sarjana waktu itu tapi tahun 2004 atau 2005 udah beres semuanya udah ada yang berkeluarga itu udah beres dengan sekolah gitu yang kuliah yang paling sedikit ya yang sekolah sampai SMA 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 SMA